Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah melayan KGC Banjar Baru setiap hari minggu jam 4 sore di channel youtube KGC Banjar Baru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WEPA Worship from Hope setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa sebagai asyukan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan Kingsworth yang dibagikan setiap pagi di grup lain KGC Banjar Baru. Itu saja yang saya sampaikan, mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hallelujah puji Tuhan. Kita harus bersyukur, satu hari minggu lagi Tuhan izinkan buat kita sama-sama dapat berkumpul, sama-sama dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang semuanya Tuhan izinkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi kondisi disitar kita. Tapi tetap harus berdoa supaya segalanya tetap bisa kembali normal seperti sedia kalah, supaya kita bisa cepat ketemu lagi, kita bisa kumpul-kumpul lagi, sharing-sharing bareng lagi. Oke, tapi kita semua tetap harus kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak atas segalanya yang terbaik, atas segala yang terindah, atas segala hal yang indah yang kau nyatakan untuk kami, yang kau izinkan terjadi atas hidup kami, yang kau nyatakan kepada kami dan tunjukkan kepada kami Tuhan tentang apa yang saat ini terjadi ya Bapak. Ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami sama-sama Tuhan ingin bersatu hati memuji dan menyembah nama-Mu, kami ingin bersatu hati Bapak memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sharing mengenai firman-Mu Tuhan. Sertai kami Bapak, agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan, benar-benar menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, agar dapat menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur 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 Tuhan Yesus kami Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar telinga Dan tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Alas sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara berkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih. 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 Haleluya. 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 I sing to you, Lord. A hymn of love. A hymn of love for your faithfulness to me. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. I sound oval. I'm seen. I'm Look- I'm married in everlasting arms. We will worship you God, hallelujah Kau hadir Tuhan, di setiap musim kami Bapak Kau kudus Tuhan kami Yesus Kau raja mulia Tuhan Halleluya Terima kasih Tuhan Yesus kau raja kami Bapak Halleluya Karena kau saja Tuhan Karena kau saja Bapak Thank you Lord Halleluya Tuhan kami Bapak Segalanya bagimu Segalanya hujan kami Halleluya Terima kasih Tuhan Kau sekalanya Bapak Haleluya Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Percaya Bahadiratmu ada Tuhan Di tempat kami ada saat itu Biarlah sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan Satu persatu kami Kau lindungi Tuhan Dari segala gangguan Tuhan Dari segala kejahatan Tuhan Supaya kami bisa fokus Tuhan sejenak Untuk mendengarkan firman Tuhan Mendapat remah Tuhan Dan itu bisa berdampak Tuhan pada hidupan kami Biarlah engkau juga Memberkati hambamu ini Tuhan Akan mensyiringkan Tuhan Firmanmu Supaya engkau yang tutup bungkus Tuhan Kuasamu Tuhan atas hambamu ini Tuhan Biarlah engkau yang berbicara Terima kasih Tuhan Namamu kami sudah ucap syukur Haleluya Amin Shalom teman-teman Jadi mungkin Ada yang bingung Kok tempat yang baru gitu Jadi Saya lagi di Surabaya Tapi Dengan online Saya tidak dibatasi Untuk Rekaman Oke Nah Saya mau beri judul Hari ini sharingnya adalah Stronger than before Jadi artinya Lebih kuat dari sebelumnya Kita setiap hari Melewati hari-hari Baik itu senang Baik itu sedih Baik itu menyakitkan Banyak halangan rintangan Ya kan Dan pengalaman Setiap hari kita dapatkan Ya kan Tapi Apakah Kita menjadi lebih kuat Dari sebelumnya Mari kita buka Ayatnya ya Di Amsal 24 Ayat 16 Amsal 24 Ayat 16 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Tetapi orang fasik Akan robo Dalam bencana Amin Nah Disini memang menceritakan Tentang Tujuh kali Jatuh Ya Tujuh kali jatuh Namun ia bangun Kembali Ya Tapi yang mau saya tekankan Disini Bukan tujuh kali jatuhnya Ya Tetapi Bagaimana dikatakan disini Bahwa Namun ia bangun kembali Meskipun disitu Tidak dikatakan Dia bangun berapa kali Ya Tapi yang mau saya tekankan Bahwa Sebenernya Iman kita harusnya seperti itu Ya Saat kita jatuh Ayo bangun Saat kita Mengalami kepahitan Ayo bangun Ya kan Kita mengalami Kesedihan Ayo bangun Ya kan Karena Saat kita Terus bangun Itu Itu pilihan kita Ya Itu pilihan kita Apakah kita mau bangun Atau enggak Ya Itu ada di pilihan kita Kalau kita tidak Mau bangun Ya Kita tidak akan mendapat sesuatu Ya kan Dan kita juga tidak bisa merubah sesuatu Ya kan Kalau kita memilih untuk bangun Ya Berarti kita akan Bertindak Ya kan Kita akan melakukan sebuah planning Melakukan sebuah rencana Ya Untuk mengubah sesuatu Ya Yang awalnya kita Sakit lah Kita kepahitan lah Kita setih lah Ya kan Kita mau bangkit Ya kan Kita mau bangkit Untuk merubah sesuatu itu Ya kan Nah Kita seringkali Mendengar bahwa Eee Orang-orang sukses Ya kan Seperti Thomas Alva Edison Ya Yang paling terkenal dia adalah Menemukan lampu Ya kan Setelah beribu Kali percobaan Ya kan Dan Dia tidak Tidak apa ya Namanya Tidak berhenti gitu loh Ya kan Padahal dia juga punya pilihan Ya kan Pilihan untuk berhenti Di saat dia tidak menemukan Penemuannya itu Tapi Apa yang dia lakukan Selalu mencoba Ya kan Selalu mengambil Keputusan untuk Aku mau coba lagi Aku mau bangkit lagi Ya kan Jadi Kebangkitan itu Sebenarnya Powerful Ya Itu mengubah Mengubah kehidupan kita Saat kita berani melangkah Untuk mengambil keputusan Untuk Untuk bangkit Disitu Ada kekuatan baru pasti Ya Pasti Dikasih oleh Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidup Anda Dan saya Ya Apapun yang Anda sedang hadapi Apapun pergumulan Anda Ayo bangkit Dan Tuhan selalu menunggu kita Untuk bangkit Apalagi kita ini punya gennya Gennya Kristus Ya Kita ini gambar Dan rupanya Tuhan Jadi Sangat tidak Mungkin kita tidak bisa Bangkit Kita pasti bangkit Ya kan Nah Eh Hari ini juga saya tidak terlalu panjang Ya Saya mau Tutup dengan sebuah cerita Ya Jadi Eh Anggaplah Namanya Tony Ya Nah Tony ini Dia di saat SMA SMP Salah Dari SMP Dia itu udah hobi musik Ya Hobi musik Dia drummer Ya Tony namanya Nah Kemudian dia Di SMP Ikut nomba Eh menang Ya kan Terus naik lagi ke SMA Dia Ikut nomba lagi Menang Ya Kemudian Dia mulai Bercita-cita Ya kan Untuk bekerja di bidang musik Ya Kemudian dia masuk kuliah lagi Nah Di saat dia mau masuk kuliah Dia struggle Ya Dia ada halangan Halangannya itu Bukan masalah keuangan Tapi Apa yang dia cita-citakan Dan apa yang orang tuanya inginkan Itu tidak sejalur Ya Bertabrakan Jadi Dari dianya Setelah SMA Ya Maunya lulus Langsung jadi Pemain musik reguleran Ya Dia di cafe lah Nanti main di wedding Seperti itu Tapi mamanya Maunya dia Mau dia Kuliah S1 Ya Supaya punya gelar S1 Oke Tidak lama Ya Tidaknya Hanya Satu semester aja Satu semester Dia langsung Drop out Ya Karena dia tidak mau kuliah Ya Nah Kemudian Sambil jalan Dia Ketemu lagi Dengan temannya Namanya Aaron Nah Aaron ini Ngajak dia ke gereja Ya kan Ajak ke gereja Dikenalin sama teman-temannya yang lain Ya kan Nah Teman-temannya ini Sudah tahu Kondisinya dia semua Karena saking deketnya Gitu Saking deketnya Jadi Teman-temannya semua itu Dalam satu kelompok Itu Mendukung dia Ayo kamu cari kerja Ayo kamu cari kerja Gitu Atau kamu mau kuliah Kuliah apa Ayo Jalanin Gitu Kenapa? Karena dia setelah semester 1 drop out itu Dia gak kuliah sama sekali Cari kerja pun gak Jadi bener-bener Hidupnya itu Hanyalah Di dalam rumah Ya Main komputer aja Dan dia tidak berpenghasilan Dan akhirnya Orang tuanya yang menanggung Kebutuhannya Orang tuanya yang menanggung Biaya hidupnya Ya Kalau kita bisa katakan Anda dan saya Bisa menilai ya Sebenarnya Bahwa Kita kalau sudah SMA Itu sebenarnya bisa cari kerja sendiri Bisa menghidupi Kehidupan sendiri Supaya tidak memberatkan Orang tua Ya Gitu Dan Singkat cerita Hingga hari ini pun Dia masih belum Bekerja Ya Dan belum kuliah Dan Rutinitasnya masih sama Kenapa seperti itu? Karena dia Tidak memilih Untuk mau bangkit Sejujurnya Tony ini adalah teman saya Namanya Eric Tapi dia panggilannya Tony Ya Nah Sebenarnya saya sendiri juga Sedih Ya Sampai hari ini Dia masih Gak pernah Aktifitas Di luar Dalam hal saya Maksud saya Seperti bekerja Ya Apakah dia kuliah Dia Tidak ada arah ke sana Ya Jadi Cukup Mengerikan Ya Jadi Saya Cerita ini juga Mengingat bahwa Di tempat lain Di Dengan Ayat yang sama Ya Dengan artikel yang sama Kita akan jumpai bahwa Cerita Penutupnya Selalu cerita Orang sukses Tapi saya hari ini Mau menceritakan bahwa Ada cerita kegagalan Di luar sana Dan itu Tidak jauh Itu di Teman saya juga Sendiri Masih lingkaran saya Dan saya masih berteman juga Sama Aaron Sampai hari ini Ya Meskipun kita udah Jangan komunikasi Tapi Saya lihat mereka Perkembangannya masih bagus Ya kan Semakin naik gitu loh Ya kan Dalam kehidupannya Tapi teman saya Eric ini Dia masih stuck Sampai hari ini Dulu saya Kenal dia itu 2013 Nah Semenjak itu Dia gak ada kerja Gak ada kuliah Berarti udah 7 tahun Bayangin 7 tahun Padahal kamu 7 tahun tuh Punya waktu Untuk kuliah 4 tahun udah kelar Dapat kelar S1 Terus kamu bisa kerja 3 tahun Itu Ya sangat Kita sayangkan ya Gak hanya masalah waktu Masalah keuangan Juga Sangat disayangkan ya Terus Achievement dalam hidupnya juga Gak ada ya Akhirnya Gitu Cuma Saya mau sharing kepada teman-teman Ayo bangkit Ya Dia tidak mau bangkit Itu adalah pilihannya Ya kan Kenapa dia tidak mau pilih bangkit Karena dia sudah kepahitan Ya Di saat orang tuanya Mau dia kuliah Dia kerja Dia Masih kepahitan Dia masih mau jadi drummer Dia mau jadi musisi Ya Dia tidak mau move on Dari tempat itu Dia masih Memimpi-mimpikan dirinya Bahwa dia adalah drummer Oke Jadi Saya ingatkan pada teman-teman semua Bahwa Kebangkitan Itu pilihan Jika Anda tidak memilih untuk bangkit Anda tidak akan kemana-mana Jika Anda memilih Saya yakin dan percaya Tuhan akan sertai Anda dan saya Ya Sepanjang hidup kita Kita akan di Berkati Sepanjang hidup kita Kita akan disertai Karena kita adalah Anak-anak Allah Oke Kita tutup dalam doa Ya Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Atas berkat rahmatmu Karena engkau Tuhan Telah mengingatkan kembali Tuhan Kepada kami Tentang kebangkitan Tuhan Kami percaya Kami percaya Tuhan Bahwa hari-hari ini Bukan hari-hari yang mudah Tuhan bagi kami Tapi kami percaya Kau selalu ada Selalu hadir Di semua tempat Tuhan Dimanapun kami memerlukan Engkau ada Tuhan Dimanapun kami ada Engkau ada Tuhan Kami sangat bersyukur Tuhan Karena kami memiliki Engkau Di samping kami Biarlah kami belajar Tuhan hari ini Untuk terus bangkit Tuhan Seberapa kalipun kami jatuh Tuhan Karena kami tidak mau Tuhan Kehidupan kami stagnan Tuhan Kami tidak mau Tuhan Kehidupan kami tidak berubah Tuhan Kami mau setiap hari Kehidupan kami berubah Tuhan Semakin naik dan naik Tuhan Karena kami mau Tuhan Kehidupan kami menjadi Kemuliaan bagi-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah segala seru Dan doa kami Tuhan Hanya dalam namamu Kami berdoa Ucap syukur Haleluya Amin Happy Sunday God bless you